Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia memberikan dampak besar terhadap aktivitas pelayanan publik tak terkecuali di lingkungan Universitas Lampung. Meskipun sarana-prasarana dan fasilitas pelayanan publik sempat terhenti, bagian keuangan Universitas Lampung terus melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penyesuaian kebijakan standar pelayanan publik dengan berpedoman pada protokol penjagaan COVID-19 dilakukan agar pelayanan tetap berjalan dengan efektif. Operator e-Kendali menerima berkas pengajuan permintaan pembayaran dan melakukan input ke aplikasi e-Kendali. Operator e-Kendali mendistribusikan perkas permintaan kepada verifikator untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah melakukan pemeriksaan, verifikator mencetak memo hasil verifikasi untuk dokumen yang benar dan lengkap, dan mencetak memo penolakan untuk dokumen yang belum memenuhi kriteria, untuk selanjutnya dikembalikan ke unit masing-masing. Dokumen yang sudah benar dan lengkap akan diterbitkan surat perintah membayar yang dicetak oleh Operator Surat Perintah Membayar dan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM. Dokumen yang sudah diterbitkan surat perintah membayar akan diterbitkan surat perintah pencairan dana yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Puasa Pengguna Anggaran. Dokumen SP2D akan diserahkan ke Bank Persepsi untuk selanjutnya dicairkan ke rekening masing-masing unit kerja. Bunila sebagai instansi pemerintah yang berfungsi dan tugas pokoknya memberikan pelayanan kepada masyarakat, menerapkan pola keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Sehingga diharapkan menjadi contoh konkret penanapan manajemen keuangan berbasis Kinesia. Adanya pandemi COVID-19 ini yang mendorong Universitas Lampung berinovasi, melakukan pelayanan menggunakan dari pelayanan langsung, dan dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat untuk memujudkan good governance.